Salam sukacita sahabat GKPS TV yang tercinta. Damai sejahtera dan berkat Tuhan kiranya menaungi hidup kita semua. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang di sorga berbicara lah untuk kami. Kiranya firmanmu akan tetap menjadi pedoman bagi kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang tercinta, nats firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Masmur 130 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Sahabat GKPS TV yang diberkati Tuhan. Salah satu sifat manusia yang sering menonjol adalah merasa benar dan tidak mau jujur mengakui kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya dalam hidup. Sering sekali sifat-sifat seperti ini tanpa kita sadari telah menyuburkan karakter buruk dalam kepribadian kita. Sungguhkah kita manusia benar tanpa celah? Sungguhkah kita manusia yang tidak memiliki kesalahan dan kekurangan di dalam hidup? Marilah belajar dari pemasmur dalam renungan kita. Lewat pemasmur kita disadarkan bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun diantara kita yang terbebas dari kesalahan-kesalahan dalam hidup. Bukankah setiap kesalahan akan memberikan konsekuensi atas kesalahan itu? Bukankah satu kesalahan akan menerima ganjaran atasnya? Pastinya jawab kita iya. Karenanya dalam renungan ini. Pemasmur memberi kepastian. Kita harus bersyukur karena di dalam Allah ada pengampunan. Bukankah pengampunan Allah itu yang memberi kelepasan bagi kita atas hukum kekal bagi kita? Seandainya pengampunan Allah tidak diberikan kepada kita, maka resiko buruk atas kesalahan itu akan menjadi milik kita selamanya. Untuk itu, pertanda kita mengucap syukur atas kemurah hatian Tuhan yang memberi pengampunan itu. Maka berjuanglah untuk hidup semakin setia, semakin benar di dalam Tuhan. Kata engkau ditakuti orang, memberi pesan akan pengampunan yang Tuhan berikan. Maka semua kita akan semakin hormat dan semakin berjalan dalam jalan Tuhan yang telah memberi pengampunan itu. Pengampunan Tuhan kiranya akan semakin membawa kita sebagai pribadi dan umat yang mencintai hidup yang berkenan baginya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunanmu. Kami berlimpah pengharapan akan kemurah hatianmu. Jadikan kami menjadi pribadi, menjadi umat yang senantiasa menghargai setiap pengampunan yang Tuhan berikan. Menjadi jalan bagi kami, agar kami semakin dapat berjalan pada jalan firmanmu. Berkati kami, berkati setiap sahabat GKPS TV, dimanapun mereka berada, curahkanlah kasih dan berkatmu atas hidup kami semua. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Amin.